Intro Sesosok jasad wanita tanpa busana ditemukan di tepi sungai KPU Kota Kediri pastikan berkas persyaratan calon lengkap Mengenang Kediri Tempo dulu melalui Museum Fotografi Kompas TV, independen, terpercaya Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan Untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini Selamat 30 menit ke depan bersama saya Luwana Yunaneva Inilah Kompas Kediri selengkapnya Intro Saudara sesosok jasad wanita parubaya ditemukan tewas tertelungkuk tanpa busana Di tepi sungai Kabupaten Malang Jawa Timur Meski diduga terdapat luka kebiru-biruan pada bagian tubuh Belum ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban Sesosok mayat wanita parubaya tanpa identitas ini ditemukan di tepi sungai Kali Metro Desa Dilem Kecamatan Kepanjenka, Bupaten Malang Proses evakuasi langsung dilakukan sejumlah petugas gabungan dari kepolisian dan BPPD Namun kondisi medan yang menurun dan hujan membuat petugas sempat kesulitan dalam melakukan evakuasi Korban ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang saat itu sedang mencari ikan Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup tanpa busana Meski terdapat luka kebiru-biruan pada bagian tubuh Namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban Luka kebiru-biruan ini diduga akibat benturan batu-batuan saat terhanyut di sungai Dugaan sementara wanita parubaya ini tewas akibat hanyut di sungai Sekitar pukul 17.30 Ada seorang yang sedang mencari ikan Itu menemukan diduga mayat tertelungkup di pinggir sungai Kemudian begitu mengetahui ada mayat di lokasi Kemudian dia memberitahu penduduk yang ada di sekitarnya Kebetulan yang diberitahu masyarakat tempat itu adalah anggota badan penanggulangan Guna mengetahui penyebab pasti kematian serta identitas korban Jenazah korban langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit Syaiful Anwar Kota Malang Untuk dilakukan otopsi Tim deputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Saudara nekat berenang di arus deras sungai yang banjir Seorang warga di Ponorgo, Jawa Timur tewas terseret banjir Jasad korban ditemukan tim sergabungan setelah 3 hari upaya pencarian Di wilayah perairan Bojonegoro Ahmad Buji Santoso, warga desa Ngampel, Kecamatan Balong, Ponorogo ini Sempat hilang terseret arus saat dirinya nekat berenang Di anak aliran sungai Bengawan Solo yang tengah banjir Korban yang awalnya mencari ikan bersama sejumlah temannya Nekat terjun di aliran banjir sungai yang berarus deras Sehingga korban hanyut terseret banjir Jereza korban baru diketemukan setelah 3 hari upaya pencarian Oleh tim sergabungan BPPD Ponorogo dan Basarnas Di wilayah perairan Bojonegoro Urban ini berenang, teman-temannya mencari ikan langsung Betul-betul teman-temannya diajak berenang ini tidak mau Jadi memang kondisi sungai pas berusia Betul-betul sungainya ini airnya lagi agak tinggi Kurang lebih ya 3 meter setengah sampai 4 meter Betul-betul kadang sungainya memang habis naik atau janggi Kita pada saat ini sedang pada posisi siaga banjir longsor Jadi WPD telah menetapkan siaga banjir longsor dan angin puting beliung Itu sampai dengan tanggal 28 Februari tahun 2018 ini Jereza korban kemudian dibawa ke rumah sakit umum daerah Dr. Harjono Ponorogo Untuk dilakukan otopsi Sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimagamkan Dimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap waspada Dan berhati-hati dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini Yang diperkirakan masih akan terus terjadi hingga akhir Februari mendatang Tim Liputan Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur Sementara itu saudara longsor yang menimbun jalur utama penghubung antar kejahmatan Di Kabupaten Renggala, Jawa Timur Mulai dilakukan pembersihan material Prioritas utama proses pembersihan ini adalah membuka jalur utama penghubung kecamatan Kampak Menuju kecamatan Munjungan Pembersihan material pasca longsor yang memutus total akses penghubung antar kecamatan Kampak Menuju kecamatan Munjungan mulai dilakukan Pembersihan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat Proses pembersihan ini diawali dengan membersihkan material yang menutup aliran sungai Hal ini dilakukan agar aliran tidak lagi terhambat dan mengakibatkan longsor susulan yang lebih parah Proses ini dilakukan dengan menggunakan alat berat jenis loader Selain itu, alat berat jenis eskavator juga dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pembersihan ribuan kubik material yang menutup jalur utama ini Apabila hujan turun, proses pembersihan material dihentikan karena kondisi tanah yang masih labil Sehingga proses pembersihan material ini harus dilakukan dengan hati-hati Petugas dari pihak kepolisian turut berjaga sambil menghimbau kepada masyarakat agar menjauh dari lokasi longsor Dikarenakan longsor kecil yang masih terjadi Hari ini kita akan mendatangkan alat berat yang sekarang sedang bekerja ini Jadi big loader, kemudian nanti kita akan menyusul lagi ekskavator ya dengan ban besi itu Nanti kita sementara kita sesuai dengan petunjuk dari tim UGM Kita bersihkan longsoran itu yang sekarang kita sedang kerjakan itu Kami disini melihat ada pergerakan tanah, material yang menggantung itu akibat oleh air hujan dia jatuh lagi Walaupun tidak besar longsorannya tapi ada longsor susulan Dan itu menandakan daerah ini masih cukup bahaya untuk diluatih Tapi disini Alhamdulillah alat berat sudah sedikit demi sedikit untuk membersihkan material jalan Proses pembersihan material ini melibatkan Basarnas Pos Trenggalek Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek Tim Ahli Geologi dari Universitas Gajah Mada Dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Metode pembersihan yang dilakukan adalah dengan cara penyisiran material dengan alat berat Dan membuka jalur agar segera terhubung Selamat Widodo, Kompas TV Trenggalek, Jawa Timur Saudara Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri memastikan seluruh berkas perusyaratan Kedaftaran bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota sudah lengkap Saksikan informasinya usai juga berikut ini Terima kasih sudah menonton!